Sampai jumpa lagi dengan saya, Stanley Sutersno, di Stanley Sutersno Channel. Pemirsa, kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari pemirsa di kolom komentar, yaitu dari Mas Abian Ilham, terkait dengan sanggahan. Dalam hal ini, kemungkinan yang dimaksud adalah sanggahan terhadap pengumuman daftar nominatif. Karena komentar itu ada di konten saya yang terkait dengan pengumuman daftar nominatif. Pertanyaannya, yang melakukan sanggahan itu alasannya apa, Pak? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya jelaskan sedikit terkait dengan daftar nominatif itu apa, prosesnya bagaimana. Jadi begini. Kalau kita terkena proyek jalan tol, itu sebelum dilakukan pembayaran, itu nanti dilakukan dahulu inventarisasi dan identifikasi data fisik dan data yuridis atas lahan kita yang terkena jalan tol. Nah, di sini tim yang melakukan inventarisasi dan identifikasi itu ada dua, yaitu Satgas A dan Satgas B. Nah, kalau saya enggak salah, itu Satgas A itu kaitannya dengan data fisik, sedangkan Satgas B itu terkait dengan data yuridis. Nah, data fisik itu nanti kaitannya dengan pemasangan batas patok dan pengukuran bidang tanah. Kemudian yang Satgas B, data yuridis itu kaitannya dengan pengumpulan data kepemilikan tanah dan pengumpulan data tegakan tanaman dan tegaan bangunan. Nah, prosesnya yang saya alami itu seperti ini. Jadi, setelah dilakukan sosialisasi, sosialisasi kaitannya dengan rencana dilakukan inventarisasi dan identifikasi, itu nanti Satgas A dan Satgas B itu masuk ke wilayah kita. Nah, Satgas A itu melakukan pengukuran peluasan lahan kita. Kemudian nanti setelah itu, yang Satgas B itu masuk, itu terdiri dari beberapa ting. Jadi, yang pertama itu, kalau tidak salah itu dari BPN. Itu nanti mengumpulkan data-data kaitannya dengan data kepemilikan tanah itu. Nah, kalau misalnya kebetulan tanah kita, lahan kita itu juga dipakai untuk bisnis dan sebagainya, itu bisa di, ijin-izinnya itu bisa digumpulkan saat itu juga. Terus, misalnya nanti di sana juga kita kasih keterangan, oh, ini rumah kita itu untuk tempat tinggal saja, atau nanti untuk bisnis juga, dan sebagainya. Terus, sudah berapa lama kita tinggal di situ? Seperti itu, waktu itu ditanyakan ya, kalau saya enggak salah. Saya ingat, seperti itu. Itu tim yang pertama dari Satgas B. Kemudian, tim yang lainnya lagi itu mengumpulkan data tegaan tanaman. Nah, ini kalau enggak salah itu dari Dines Pertanian Kabupaten. Seperti itu, dia menghitung tanaman-tanaman yang ada di lahan kita itu, tanaman apa saja, berapa jumlahnya, masih kadok terkecil, sedang, besar, seperti itu, sudah berbuat atau belum. Nah, kelihatannya seperti itu yang dikumpulkan itu. Kemudian, tim lainnya lagi itu beberapa hari kemudian, itu tim lainnya lagi itu mengumpulkan data tegaan bangunan. Nah, ini kalau tidak salah lagi, itu dari PU, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Nah, datang melakukan pengukuran-pengukuran. Misalnya, ruang tamu itu berapa meter persegi, ruang keluarga, tamar tidur, misalnya ada dudang, misalnya kayak gitu, terus ada tamar mandi, dapur, dan sebagainya. Nah, itu nanti diukur di sana, luasan-luasan itu masing-masing. Nah, terus timbuknya itu setengah kerami atau bulu kerami atau timbuk biasa, misalnya kayak gitu. Terus lantainya itu kerami atau plaster atau apa, itu dicadat oleh mereka. Terus atapnya lapon, kayak gitu. Terus jendela, pakai pusennya apa, kayak gitu. Misalnya ada teras juga akan diukur, seperti itu ya. Itu tim yang kaitannya dengan tegaan itu, tegaan bangunan. Misalnya di sana juga ada sumur, misalnya pun sumur sudah tidak dipakai lagi, itu tunjukkan aja. Ini ada sumur kira-kira kedalaman berapa, apakah sumur, apa, sumur bur atau sumur biasa atau sebagainya. Misalnya ada septic tank juga disebutkan aja, septic tanknya ada berapa. Tunjukkan lokasinya di mana, gitu. Misalnya ada wifi, juga itu ditunjukkan. Terus misalnya ada telepon, telepon telekom yang lama itu, yang pakai kabel itu. Meskipun mungkin sudah tidak dipakai, tunjukkan aja, gitu. Misalnya ada parabola juga tunjukkan, ini ada parabola. Nah, misalnya ada ruangan, peruntukannya untuk toko, atau untuk parung, untuk gudang, itu tunjukkan aja di situ. Nanti akan dicatat. Nah, setelah selesai prosesnya itu, akan dibikinkan berita acara. Kita tanda tangan di situ. Itu. Termasuk tadi pada saat tegaan tanaman itu, juga di kita berita acara, kita tanda tangan di situ. Jadi, kita sepakat mereka yang sudah data itu, apa, kita baca lagi di situ, kita tanda tangan di situ. Nah, itu. Nah, ketika itu sudah proses inventarisasi dan identifikasi itu sudah selesai, beberapa lama kemudian, mungkin beberapa minggu, hari, atau minggu, atau bulan, itu diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi data fisik dan juridis tadi. Itu diumumkan, gitu loh. Pengumumannya itu namanya daftar nominatif. Di samping itu juga ada peta bidangnya, gitu. Nah, itu diumumkan, biasanya ditempel di kecamatan, kantor kecamatan atau balai kecamatan, kemudian balai desa, kantor pelurahan, kayak gitu. Atau tempat-tempat lain yang strategis. Misalnya di balai RW, atau seperti itu, ya. Pengalaman saya kemarin di balai RW, salah satu lingkungan atau dusun di tempat kami. Seperti itu. Nah, dalam daftar nominatif itu, kan nanti di sana disebutkan, di sana ada nama-nama yang terkena proyek jalan tol itu siapa saja. Mungkin pada saat pemasangan patok, nah, itu mungkin masih meragukan kena atau tidak. Ya, mungkin saja nanti ada yang sudah diundang ikut konsultasi publik, sudah diminta mengumpulkan data, atau juga misalnya sosialisasi juga ikut diundang, gitu. Tapi nanti ternyata pada saat pengumuman daftar nominatif itu, ternyata namanya tidak tercantum, itu bisa saja. Ya, karena memang mungkin berdasarkan data yang fix itu memang tidak terkena. Ya, itu bisa. Ya, gitu. Nah, sekarang ya dari daftar nominatif itu, misalnya Anda kena, ya. Atau kemarin pengalaman saya itu saya terkena, gitu. Terdampak langsung atau terkena. Nah, nanti di sana ada nama saya muncul, ada nama saya, alamannya di mana, alamat saya mana, terus bidang yang kena itu alamatnya di mana. Kemudian di sana juga luasan tanah saya itu berapa misalnya? 60 meter persegi. Misalnya seperti itu. Nah, yang terkena 60 meter persegi. Bisa saja luas tanahnya itu 60 meter persegi, tetapi yang terkena 30 meter persegi, atau mungkin 10 meter persegi itu bisa. Kemudian di situ tanahnya itu hak milik, atau hak guna bangunan, atau hak guna usaha itu nanti di sana ada, di dalam daftar nominatif itu dicantumkan. Nah, kemudian juga bangunannya apa saja tadi ya, luas ruang tamu berapa, atau ruang utama misalnya itu berapa meter persegi, kemudian dapur berapa meter persegi, kamar mandi berapa meter persegi, kemudian ada sumur berapa, ada septic tank berapa, ada parabola, dan sebagainya. Nah, itu nanti silakan dicek, apakah data yang tercantum, atau informasi yang tercantum di dalam daftar nominatif itu sesuai dengan yang Anda tanda tani atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka Anda bisa melakukan sanggahan atas daftar nominatif itu. Misalnya, luas tanah tidak sesuai, pada saat pengukuran itu katakanlah 60 meter persegi, tapi ternyata yang tercantum di situ luas tanah 50 meter persegi. Nah, itu ada selisih. Anda bisa melakukan sanggahan atas pengumuman itu. Termasuk juga misalnya lantai, itu kerami, ternyata di situ ditulis lantai plaster, misalnya kayak gitu. Kemudian, misalnya, di sana ada tanaman, misalnya. Tanaman itu ada pohon pisang, gitu ya. Tentang ada tiga pohon pisang, itu pada saat bikin berita acara. Yang sudah berbuah, tiga pohon pisang sudah berbuah. Nah, ternyata dimuncul di daftar nominatif itu hanya satu pohon pisang. masih bibit, misalnya, gitu. Nah, itu kan berarti enggak sesuai. Nah, Anda bisa melakukan sanggahan, gitu loh. Ya kan? Karena itu nanti akan mempengaruhi nilai ganti ruginya itu, gitu loh. Tapi, berapa nilai dari perbedaan itu yang nanti kira-kira Anda bisa terima, atau kalau misalnya itu ada perbedaan. Tadi kasusnya pohon pisang, misalnya, ya. Di situ harusnya tiga, ternyata tertulis satu. Itu pun masih bibit, padahal harusnya sudah berbuah, gitu. Nah, itu Anda bisa melakukan sanggahan. Kalau memang menurut Anda itu perlu disanggah, gitu loh. Karena nilainya besar, misalnya, gitu. Tapi kalau pohon pisang dengan nilai yang hanya satu pohon pisang ketanlah seratus ribu, misalnya, terus melakukan sanggahan, ya, kan, menurut saya, kan, ya, kurang efektif, lah, gitu, ya. Hanya dengan nilai segitu kita melakukan sanggahan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sanggahan, itu nantinya proses penerimaan uang ganti ru kita, kita itu bisa mundur. Gitu loh. Mundurnya berapa, satu bulan, dua bulan, atau tiga bulan, saya sendiri tidak tahu. Tapi kalau hanya untuk selisih seratus ribu, dua ratus ribu, kita nunggu mundur satu bulan, dua bulan, kan, menurut saya rugi. Misalnya kita dapat uang ganti rugi lima miliar, gitu, ya. Kok nunggu uang yang hanya seratus ribu, dua ratus ribu? Mendingan diikhlaskan, kan, gitu loh. Karena uang lima miliar itu mengendap di bank satu bulan, dua bulan, itu kan nilainya juga jauh lebih tinggi daripada nilai tanaman tadi, gitu loh. Tapi kalau misalnya itu tadi luasan tanah itu 60 meter, gitu, data di sertifikat itu 60 meter, tetapi di dalam data nominatif itu kok munculnya hanya 30 meter atau 40 meter, itu mungkin Anda bisa melakukan sanggahan. Atau rasangat rasional, ya. Misalnya kita melakukan sanggahan karena datanya sangat signifikan, perbedaannya seperti itu. Jadi kalau di sini tadi pertanyaannya itu yang melakukan sanggahan itu alasannya apa, Pak? Nah, itu alasannya karena perbedaan antara data yang kita tanda tangani pada saat verifikasi, identifikasi dan verifikasi itu dengan data atau informasi yang muncul di daftar nominatif yang diumumkan di geluran atau di kecamatan itu. Betul. Ya. Menyangka karena wah ini tidak sesuai, Pak. Datanya tidak sesuai. Dan itu misalnya nanti nilainya sangat banyak kan Anda sangat dirugikan lah. Anda bisa melakukan sanggahan. Nah, apakah Anda mau melakukan sanggahan atau tidak itu kan hak Anda. Hak kita. Hak kita sebagai warga yang terkena atau terdampak langsung di halen tol. Itu. Jadi kita diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan dengan masa sanggahan itu 14 hari kerja. dalam pelajar kerja artinya yang hari libur itu tidak dihitung. Itu. Nah, mungkin juga sanggahan itu bisa dilakukan kalau terhadap nilai pengumuman nilai appraisal. Uang ganti rugi. Gitu. Tapi saya tidak akan sampaikan di sini karena saya belum mengalami ya. Jadi saya hanya menyampaikan berbagai pengalaman saja. Oke. Jadi begitu ya untuk Mas Abiyan Ilham terkait dengan yang pertanyaannya. Jadi saya sudah mudah-mudahan sudah jelas di sini ya. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.